selamat datang kembali di channel saya kali ini aku akan mereview produk dari bandai yaitu SRF Kamen Rider Gaze Genome Armor ini ada box art nya yang artinya ini produk limited dari bandai kita langsung buka aja biar bisa tahu box art nya seperti apa seperti ini guys box art nya bagian depan seperti ini kemudian bagian samping bagian samping lagi bagian atas bagian bawah dan terakhir bagian belakang oh ya guys Kamen Rider Gaze ini merupakan Kamen Rider dari seri Kamen Rider G.O ya kita langsung unboxing aja guys biar kalian gak penasaran isinya seperti apa dapet aksesor nya apa aja nah seperti ini guys sport art nya kalau dibuka seperti ini oke langsung aja disini dapet apa aja oke oh dapet kertas manual ya guys pasti dia nih dapet figur nya dan rumah dapet aksesoris 4 part tangan tambahan ya guys minin-minin sekali aksesoris nya ya itulah baca kita lihat fiturnya seperti apa seperti ini warnanya warnanya hitam ya guys dominan hitam dan ungu minor ya warna Gaze nya kan merah nah ini terus kemudian ada armor warna ungu dan hitam yang miliknya genom tajam seperti itu dan ini apa wah tajam kayak sini guys hati-hati ini apa armor keren juga ya jadi kontras ya yang belakang silver merah sedangkan yang depan hitam merah ya kelihatan elegan kelihatan yang gitu ya merah oke dan ini visual nya besar ya ini ya pakai clip part seperti ini dan dalamnya warna silver ya ini partnya seperti itu seperti itu kemudian ini stiker bagus sih stikernya ini ya nah kemudian ini juga stiker bisa punya dan red word nya polos ya guys ini gak ada gambar sama sekali jadi coba kalau pandai nya ngasih gambar gitu kan tambah keren guys ini tapi kalau sayang polos sudah lah ini driver nya dapat diputar seperti yang di film ya oh itu dapat diputar dan red word nya dapat diambil ini cuma dapat diambil nah itu dapat diambil seperti itu jadi biar gak hilang nah ini ini kan mudah lepas ini itu dapat diambil dapat dipasang itu jadi nanti kalau kalian mau bawa pas sendiri bisa ini dapat dilepas yang bagian tangan ya coba aku coba satu aja terlepas oke nah jadi yang lainnya ini dapat dilepas dapat dimasukkan ke driver nya ya nanti suka-suka kalian aja seperti itu lagi aja biar gak hilang oke seperti itu ya keren ya kalau dilihat-lihat lagi nah seperti itu oke guys langsung aja aku mulai artitulasinya ya dari kepala dulu ini kedepan segini belakang gitu samping samping diputar oh gak bisa guys kena ini armor kerahnya ini ya bisa diputar cuma sebatas ini aja ya selanjut kemudian untuk padanya nah gini ke depan ke belakang seperti itu samping samping oke diputar aku gak bisa guys cuma cuma ya sekitar 45 derajat seperti itu oke oke nah jangan untuk lengan untuk lengan ini armornya dapat digoyang-goyangnya seperti ini ya armor bahunya tuh dapat diturunkan dapat diturunkan dia ini bahunya juga dapat dinaikkan seperti ini nah turunnya seperti ini kemudian kena kepalanya ya guys hati-hati ini armor bahunya nah seperti itu ini dapat diputar 360 derajat kemudian lengan atas dapat diputar 360 derajat terus siku nah gini aja tuh itu kemudian untuk tangan dapat diputar 360 derajat ya oke sekarang yang bagian kanan sepertinya ini simetris ya guys ini simetris jadi arbitulasinya kemungkinan sama ini tuh sama ini guys jadi arbitulasinya kanan lengan kanan dan lengan kirinya sama ya begitu kemudian lanjut ke kaki nah kiri dulu ya ke depan ke belakang kemudian untuk lutut untuk jauh itu kemudian ujung patut patut atau kaki biar batut kurang luasa kurang luasa ini guys gak bisa diberakkan kurang luasa cuma bisa miring ke dalam aja ini yang full yang lainnya gak bisa dengan ujung sepatu nya yang full ya dapat di pokok seperti itu kemudian oh ya pangkal ini ya pangkal apa dapat diputar untuk yang kanan sepertinya juga sama sama ya jadi cara keseluruhan ini arkitulasinya bagian kanan dan bagian kiri ini simetris baik itu lengan maupun yang kaki ya simetris semua oke kemudian aku coba lanjut untuk mengganti part tangan ya cukup keren ya maupun minim aksesoris tapi ya apa armornya ini secara keseluruhan memang sudah apa ya banyak menunya sini menurutku sudah terlalu banyak sampai apa bergerakannya bergerakannya juga yang arkitulasinya juga kurang enak menurutku ya bergerakannya oke guys untuk review kali ini secara overall untukku sih suka-suka kalian ya kalau mau koleksi atau tidak kalau yang ini menurutku soalnya kan ini memang bukan comment writer utama juga comment writer second ya pembantu bukan pembantu ya jadi kedua gitu jadi kalau mau di koleksi monggo kalau enggak juga enggak apa-apa enggak terlalu penting yang sih sebenarnya kalau yang ini seperti itu dan apa artitulasinya juga kurang begitu kalau aku kurang begitu suka ya semuanya armornya terlalu rame seperti itu sih menurutku yang ini satu lagi kekurangannya yaitu apa apa yang di redwatchnya ya nah redwatchnya walaupun minor tapi kalau kurang kurang sticker atau kurang gambar itu kerasanya kok polos ya enggak enak dilihat gitu aja sih menurutku coba kalau misalnya bandai yang beri sticker seperti yang di drivernya itu kan keren jadinya jadi kan utuh ya seperti utuh satu belt ada warnanya semua atau ada gambarnya gitu kan bagus untuk dilihat pokoknya pas di tengah-tengah body tengah-tengah badan soalnya kan posisinya gitu kalau yang di tangan tangan gitu kan enggak kelihatan enggak terlalu kelihatan jadi enggak enggak dibeli sticker juga enggak apa-apa tapi yang utama kan yang di divernya itu menurutku sih itu aja sih kurangannya itu oke guys mungkin cukup ya untuk review SHF Kamen Rider Geist Genom Armor ini ya semoga kalian suka jangan lupa guys untuk beri like comment dan subscribe ya guys karena dengan kalian memberi 2 ya buat aku sih untuk tambah semangat ya tambah energi lah gitu hanya tambah energi untuk mereview mainan-mainan seperti ini seperti itu sampai jumpa lagi ya guys di video review-review ku berikutnya daaah selamat menikmati